Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi semua, apa kabar? Bahagia Selamat pagi semua, apa kabar? Bahagia Selamat pagi semua, selamat pagi semua Selamat pagi semua, apa kabar? Bahagia Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan dari mata yang wabiasa, yaitu berupa kata-kata. Untuk sebelumnya, kenalan dulu yuk, Bapak Sahama mengatakan tak kenal makata saya. Untuk itu, izinkan saya berkenalan. Namaku ratu, aku anak nomor satu, aku punya seorang adik laki-laki, bernama Ken. Sesama saudara, kami saling menyayangi. Apakah teman-teman saya saudara? Ya, bagus. Masa saling menyayangi kali ini, saya akan berkisah dengan judul, Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Nah, siapa yang tega seperti itu? Mari kita simak ceritanya yuk. Nabi Yusuf merupakan petra dari Nabi Yaakum, alai salam, dari istrinya yang bernama Rohil. Nabi Yaakum juga memiliki sepuluh anak laki-laki, dari istrinya yang lainnya. Di suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi pagirinya, ia menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Wahai ayah, semalam aku bermimpi melihat sebelah dua bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya, sejun kepadaku. Lalu, Nabi Yaakum tersenyum dan melarang menceritakan mimpinya itu kepada kakak-kakaknya. Karena akan dibayar bagi keselamatan dirinya. Karena mimpi itu bertanda Allah telah menyiapkan. Yang kuliah untuk Nabi Yusuf. Kepribusian Yusuf yang sopan, patuh, dan menyenangkan, menimbulkan rasa iri. Hati kakak-kakak Yusuf. Di suatu malam, kakak-kakak Yusuf membuat rencana jelas, yaitu ingin memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Kakak-kakak-kakak Yusuf meminta injil. Kakak-kakak Nabi Yusuf ingin mengajak Nabi Yusuf bermain dan berusenak-usenak. Tapi Nabi Yaakum khawatir akan keselamatan putranya. Akan tetapik kakak-kakak Nabi Yusuf terus meyakinkan akan menjaga adiknya. Tapi harinya kakak-kakak Nabi Yusuf membawa Nabi Yusuf ke satu tempat. Dan melepas pakaian Yusuf dan mengikat kedua tangan Yusuf. Yusuf berkata, Aju kak, mengapa kakak setegak berbuat seperti ini? Apa salahku kak? Semenjak kakau lahir, ayah tidak lagi menyayangi kami. Ngerti kamu? Akhirnya, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Tolong, tolong kakak-kakak. Nabi Yusuf tertawa. Selamat tinggal adikku tersayang. Selamat berada di dalam sumur. Nabi Yusuf terus berdoa. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, ayat Yusuf surat, surat Yusuf ayat 15. Jadi, di dalam sumur kami wahyukan kepada Yusuf sesungguhnya kamu akan menceritakan kisah ini. Siang-siang ada pelangi. Cakek. Masa magung tak ngedek mata. Cakek. Marilah kita saling menyayangi karena semua sanggara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh.